Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama gue Ivan di channel gue Ivan Nuri Motofron halo guys, halo guys, halo ini bentar fokusnya ke tangan gue enggak ya halo guys, ketemu lagi di channel gue ya hari ini gue lagi seneng-senengnya banget lagi happy-happy-nya banget happy-nya, kenapa guys? karena disini gue, Alhamdulillah akhirnya yang gue pengen, yang gue ingin yang gue pengen segalanya anjay jadi disini gue, Alhamdulillah guys gue udah beli ini guys ya ngeblur jadi gue udah beli ini guys EJS ini ngeblur loh, seriusan loh bentar ya, ngeblur guys nah, udah fokus oke, Alhamdulillah disini gue udah beli intercom merknya EJS hi guys tuh, ada yang ngikut masuk ada EJS, ini EJS V6 Pro ya guys ya EJS V6 Pro, gue beli dua langsung guys biar supaya apa, biar supaya apa biar bisa ngobrol ntar sama istri gue saat lagi ready, lagi jalan-jalan gitu guys biar gak jejerowokan lah pada intinya itu guys jadi disini gue mau sekalian unboxing dan sekalian mau kasih tau tutorial cara pairing dua intercom ini ya guys ya dua intercom ini kan sebenernya kan EJS tuh bisa sampe 6 rider cuman 6 ridernya tuh gue tuh bingungnya apa ya ternyata gak bisa berenam gitu guys kalo yang gue liat-liat dari youtube atau dari temen gue katanya gak bisa berenam hanya bisa melainkan cuman 2 rider aja dan berenam juga itu giliran katanya gitu guys jadi oper-oper lah kayak gitu nah sekarang kita unboxing dulu ya guys ya kita mempersikat waktu oke disini ada seperti biasa kita tarik dulu guys bentar ini kameranya agak bawah dikit ya sama gue bentar ya oke nah disini ada ada buku kitab seperti biasa buku cinta dari milea ini udah simpen aja nah disini ada ininya guys ada intercom intercomnya ini oke ini intercom ke 1 oke nah jadi disini sama gue ditandain biar gak bingung guys ntar saat nah bingung ini rider berapa ini yang siapa gitu intercomnya jadi sama gue ini udah dikasih tanda yang namanya seri gue ini sini 1 simpen dulu dan disini ini mic-micnya guys mic sama bitunya apa sama speaker nah ini mah cadangannya guys cadangannya ya hmm susah fokus guys bentar guys nah ini mah ya cadangannya lah pada intinya itu guys nah ini dia si mic-nya oke guys nah nah ini mic-nya disini mic-nya tuh ada 2 bukan ada 1 nah ini dia ini mic-nya oke disini ada mic udah oke ada 1 disini ada charge-annya charger-nya charger-nya tuh kayak gini ada garis 3 ini usb seperti biasa oke dan disini ada bracket-nya guys nah ini cadangan bracket-nya bracket- bracket lah aduh susah fokus ah aduh susah fokus fokusnya kemana ya udahlah ini ini pokoknya ini baut-bautnya oke ini fokusnya mau ke sana nah ini guys oke sama itu tem mana ya satunya lagi ya ini tem mami kan oh bracket-nya udah udah dipasang di helm lupa baru ingat nah ini udah kita simpan kita masukin dulu oke kita masukin dulu biar gak bingung ntar saat kita mau ceknya guys 1 dan ini juga sama seperti biasa sih selamat menikmati selamat menikmati sip nah untuk caranya untuk cara firing kedua rider ntar kita rapin dulu guys nah disini ya ini barusan itu mic yang ke satu yang gue cabokin oke nah dicolokin ini yang istri gue misalkan rider kedua ya oke kita kita nyalain berbarangan ya guys ini tombolnya disini tombol rider tombol rider klik sama kalian aja tahan berapa detik nah ini dia udah nyala kedengeran gak bunyi barusan guys nah ini dia udah ngedip-ngedip tinggal kalian buat firingnya tinggal klik lagi aja ininya sampai kedip-kedip buri cak buri nong gitu guys kayak iron man anjing banget di jadanya kan merah biru merah biru nons nah udah nyala gini ya udah buri cak buri nong ini guys merah biru merah biru misalkan contoh ini rider pertama nih rider pertama kalian klik ini aja satu oke tunggu ini lagi firing guys ini lagi firing tunggu dulu belum nah ini udah firing udah masuk klik lagi satu disini yang rider satu ya nah nah tuh barusan ada bunyi tutut 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 bukan tutut itu bukan tutut keong ya oke nah ini berarti udah connect guys gampang kan cuman gitu doang kita tes sekarang Mi ini pengen nyobain tes Mi Mami pake yang ini dari di kamar sekarang kita yang ini yang kedua itu bentar ini berhubungnya ribet jadi videonya gue tarik tuh bentar ya halo halo nah udah ada kan halo yang keras yang keras keras lagi-lagi tuh berarti sampo guys guys loh volumenya bisa digedein bisa dikecilin nah udah ya gampang kan guys jadi gitu aja sini lagi Mi oke terima kasih nah jadi gitu guys barusan ya nah untuk matiinnya cara matinya disini aja nih tombol yang kecil guys kita gua zoom lagi ya biar enak nah nah disini ada tombol zoomnya guys oke bentar sip nah disini ada tombol zoom eh zoom tombol matiin guys sorry udah gitu ini ladder 1 mati ini ladder 2 tetot mati oke nah untuk cara apa cara nyalain bluetooth gimana sama cara bluetooth juga gini aja guys eh tekan dulu sama kalian nah udah nyalain merah kayak gini nah ini dia udah nyala pada intinya nyala dulu ini terus pengen nyalain nyalain bluetoothnya yaudah kalian tekan lagi aja gini tahan dulu berapa detik nah sampai barusan bunyi tutut tutut bukan tutut ya tut gitu lah intinya mah ini dia udah pairing tinggal bluetooth kalian nyalain aja guys kenapa gak sama gue dicobain takutnya ntar ada musiknya dan ntar kenanya si CR guys seperti itu tau kan si CR tuh apaan guys jadi ini udah udah pairing kalau bluetooth kalian udah nyala oke udah tinggal udah masuk ntar si warna birunya juga beda bukan kayak biru merah kayak gini melainkan cuma biru aja kekedip-kedip tep-tep-tep kayak gitulah pada intinya mah guys jadi ini videonya untuk satu lagi sorry guys kita matiin dulu ya udah ini untuk cara reset biar si intercomnya gak pusing gak bingung ntar carinya gini nyalain lagi seperti biasa kayak gini nah barusan dia nyala ya kedengerannya tit gitu nah disini cara ngeresetnya gini aja kalian tinggal pijit ctrl B disini ctrl B kayak emang keyboard B sama call ini ya hijau sama B ini buat cara ngereset guys barengin aja nah ada kedip merah ya barusan ya nah itu buat ngereset guys biar si intercom yang barusan kita udah pairing pairing kemanapun biar si intercomnya gak pusing ntar kalau pusing ntar nyasar dia oke jadi untuk matinya lagi sini lagi aja guys nah dia udah mati radar yang barusannya kedua pun juga sama biar gak bingung ntar kemana aja nyalain lagi reset lagi seperti itu guys nah ini udah nyala kalian reset lagi B sama call nah dia udah di reset jadi dia reset tuh ibat kan jadi habis dia habis udah pairing kemana orang eh kemana aja terus ntar di pairing lagi ke yang lain ntar bingung kan takutnya kemana-mana gitu lah nah ininya apa ya itunya lah pokoknya jadi ini sama gue dimatiin lagi oke segitu aja guys gampang kan ini harganya murmer guys murah meriah guys di harga 400 ribu aja ini 400 ribu berarti kali 2 800 ribu 800 ribu aja bisa dapet 2 loh intercom ini kalau kata gue tuh bagus banget banyak penggunanya juga katanya juga bakal ada V8 Pro EJS nya yang baru cuman dari harganya masih lebih mahal kalau gue lihat tuh di Tokopedia tuh 1 juta 200an lah hampir mau nyusul Sena lah cuman Sena nya Sena yang berapa gitu ya dan yang V8 tuh belum keluar ke Indonesia masih di luar negeri dan ini yang V6 nya udah keluar di Indonesia harganya murah meriah jaraknya juga 1 kilo lah kalau gak salah ini bagus juga guys buat dengerin lagu ngebass banget suaranya dan untuk intercom jarak jauhnya juga bagus banget ntar gue coba ya guys eh guys gue coba ya guys ya ini soalnya belum dimood soalnya belum dimood mic ya guys ya harus dimood lagi biar si suaranya ntar bisa masuk ke kamera gue yang si GoPro jadi salah satu harus yang ada dimood sama orangnya ntar gue pasti kasih tutorial lagi cara ngemood si intercom ini biar masuk ke kamera oke guys jadi mungkin cukup sekian ya ini video dari gue dan intercom lagi juga banyak sih sebenernya guys ada paranya M10 dan sebagainya cuman paranya kan sekitar harga 900 ribu ya di temen gue yang pake paran itu si Bro Wisnu dia udah pake cuman dia gak ada balanya guys di grup kita yang pake banyaknya EJAS gitu jadi ya si Bro Wisnu harus beli lagi itu intercomnya guys jadi ini videonya gue sudahin dulu guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa share juga semoga bermanfaat video gue kali ini terima kasih guys gue kayaknya ini telat ya telat tutorial soalnya baru-baru banget nih punya ini guys jadi yaudahlah terima kasih ya guys jangan jangan apa ya jangan kapok-kapoknya ya datang ke channel gue nonton channel gue guys terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh guys dadah dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa